Intro Sobat Penyembah Dalam program Worship at Home ini Kita akan mulai dengan Bersama-sama Memuji-muji Tuhan Menyembah Tuhan Alam Yaitu Bapak Surgawi Tuhan Yesus dan Ruh Kudus Alah ditunggal yang asa Saat kita menyembah dia Hadiratnya mengalir Mengubahkan kita Dan kita siap menerima Firmannya yang gak pernah gagal Tuhan berkati Saudara diberkati amin Dan dalam keadaan luar biasa boleh melambahkan tangannya Kita memuji Tuhan Kita mau melompat-lompat bagi Tuhan amin Amin Senar jiwa Senar jiwa dan pengharapan Aku serah gantung rencanamu Tuhan Kau raja atasku Seperti yang sama-sama katakan Hanya kau yang layak ditinggikan Ajaik kau Tuhan Ajaik kau Tuhan Agung dan berkasa Kau sumber kemenanganku Layak berkuasa Meminta selama-sama Meminta selamanya Dan pengharapan Dan pengharapan Aku serah gantung rencanamu Tuhan Kau raja atasku Kau raja atasku Menanganku Kau raja atasku Tuhan Tuhan Aku tak berkasa Tuhan Tuhan Langsung berkemenanganku Kau yang berkuasa Meminta selamanya Yesus kau lah raja mulia Haleluya Haleluya Kau ada alamnya kacau Haleluya Kami memujimu Haleluya Kami percaya Tuhan Jesus Ajaik kau Tuhan Mari kita sama-sama nyatakan Agung dan berkasa Kau sumber kemenanganku Layak berkuasa Meminta selamanya Yesus kau lah raja mulia Yesus kau lah raja mulia Yesus kau lah raja mulia Ajaik kau Tuhan Agung dan berkasa Kau sumber kemenanganku Layak berkuasa Meminta selamanya Yesus Yesus kau lah raja mulia Raja mulia Sama-sama seru Raja mulia Kita beri kemen bagi Tuhan kita Haleluya Haleluya Saudara percaya Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Amen Amen Nothing is impossible Amen To you I can do anything I can do all things Cause it's you who gives me strength Nothing is impossible To you thine eyes are broken Strongholds are broken I am living by faith Nothing is impossible Kita salah-salah seputar kita Kami percaya Tuhan Bo nothing is impossible Hallelujah Salah-salah ikan dari awal Not gonna live by what I see Not gonna live by what I feel Deep down I know Deep down I know Know that you're here with me I know that you can do anything To you I can do anything I can do all things Cause it's you who gives me strength Nothing is impossible Nothing is impossible To you thine eyes are broken Strongholds are broken I am living by faith Nothing is impossible I believe, I believe Yang percaya mari kita sama-samanya I believe, I believe in you I believe, I believe I believe, I believe In you I believe, I believe Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiranmu. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kita sama-sama nyanyikan, ujilah aku Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiru 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 Bagi raja ku yang duduk di tata Aku mulai akan dan ku lakukan Kau layak di sembang Kau nyanyi kosa Kau nyanyi kosa Kau nyanyi sembang Tuhan di tempat ini Bagi raja ku yang duduk di tata Aku mulai akan dan ku lakukan Kau layak di sembang Kau nyanyi kosa Dia yang berkuasa Dia yang berkuasa Dan layak di sembang Kau lakukan Kau berkuasa Kau berkuasa Yesus raja Dia yang berkuasa Dia yang berkuasa Dan layak di sembang Kau nyanyi kosa Kau nyanyi kosa Kau nyanyi kosa Bagi raja ku yang duduk di tata Aku muliakan dan kuatungkan Kau layak di sembah Aku nyanyi osana Aku nyanyi osana Bagi rajaku yang duduk di tata Aku muliakan dan kuatungkan Kau layak di sembah Haleluya Kita akan suara kita Kita tinggikan dia Walaupun kita agungkan dia Kita bangkitkan roh kita Kita sembah dia Buka hati kita Haleluya Yesus 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 Hanya untuk menyembahmu Keinginan, keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Keinginan, keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Haleluya Angkat tanganmu sembah 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 Bapak Surgawi Sembah Yesus Kristus Sembah roh kunu Sembah 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 Hanya untuk menyembah Sembah 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 Apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh empat hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada tujuh kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh roh kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas Pasal 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke dua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentecostal meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019 dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentecostal secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi, kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan, tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39. Mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Tapi, pekerjaan ini mencakup mujisat-mujisat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Bathsheba, dia melakukannya dengan tidak jemuh-jemuh. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktifitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujisat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Penta Kosta ketiga? Penta Kosta ketiga adalah pencuraan roh kudus yang dasyat di zaman now melebih yang terjadi di Asusa Street. Dua, Penta Kosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Penta Kosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Penta Kosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Penta Kosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api, Penta Kosta menyalakan Api, Penta Kosta menyalakan Api, 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 api Api, Penta Kosta ketiga Api, Penta Kosta ketiga Salam berdoa dan berjaga di akhirnya akhir jaman Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang Allah teritunggal dalam penciptaan Menurut kejadian 1 ayat 26 Tentunya ini materi kita belajar bersama Saya ulangi Allah teritunggal dalam penciptaan Kita akan baca sebuah konfigurasi atau semacam formula Bahwa Bapak adalah Tuhan Tentu Tuhan Allah Anak adalah Tuhan Allah, Roh Kudus adalah Tuhan Allah Lihat ini ke bawah Bapak itu Tuhan Allah Roh Kudus adalah Tuhan Allah Anak adalah Tuhan Allah Namun menurut Yohanes 8.16 Anak bukan Bapak Dan menurut Yohanes 14.26 Tentu Bapak bukan Roh Kudus atau Roh Kudus bukan Bapak Kisah Rasul 10.38 Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak Saya ulangi Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak Tetapi mereka Tuhan Allah Mereka adalah satu hakikat Tiga pribadi Memahami mengenai Allah Harus dimulai dari kesadaran bahwa Allah tak terbatas Allah itu melampaui akal kita manusia yang sangat-sangat terbatas Jadi bagaimana mungkin manusia bisa mempelajari dan mengurung Allah yang tidak terbatas di dalam akal kita manusia yang terbatas Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa menjelaskan siapa Allah Kita dapat mengenal Allah sebatas dia menyatakan dirinya kepada manusia di dalam firman Allah yang ada di Alkitab Apa yang menarik kita akan lihat Allah teritunggal dalam kejadian 1 ayat 26 dan 27 Di dalam perjanjian lama Ayat yang pertama kali mengisaratkan mengenai keteritunggalan Adalah dalam ayat yang ke 26 dan 27 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Ingat ada kata ganti orang Kalau di bahasa manusia Berfirmanlah Allah Dikatakan disini berfirmanlah Allah Baiklah kita Ada kata kita Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Ini bukan malekat Karena malekat tidak sejajar dengan Allah Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Berhatikan baik-baik Kita coba pelajari bersama pelan-pelan Bentuk jama' kita Dalam ucapan Allah Di kejadian 1 ayat 26 Merupakan sesuatu yang layak dicermati Layak dicermati Orang Israel adalah Pengikut monoteisme Yang sangat ketat Super ketat Mereka hanya mengakui Satu Allah yang esak Yaitu di ulangan 6 ayat 4 Dikatakan bentuk jama' hanya muncul di ayat 26 dan 27 Memiliki rujukan tunggal untuk Allah Perhatikan baik-baik Allah esah disini adalah Allah monoteisme Yang sangat ketat diikuti oleh orang Israel Coba kita lihat sama-sama Pencipta mengatakan Marilah kita menciptakan manusia Disini dia Sang pencipta Mewahyukan suatu pikiran yang penting Meskipun Tidak terlalu jelas Secara manusia Bahwa Allah itu Lebih dari satu pribadi Kita di dalam kejadian 1 ayat 26 Ingin menunjukkan bahwa Itu adalah Perundingan diantara Pribadi-pribadi Yang berada dalam diri Allah Alah yang esah tentunya Disini doktrin Tritungga Sudah dinyatakan Walaupun dalam bentuk yang Mungkin secara manusia Tidak jelas Kejamakan Allah diungkapkan Melalui kata ganti Kita Dan ungkapan gambar Dan rupa kita Ketunggalannya Dinyatakan melalui gambarnya Maupun gambar Allah Istilah gambar Di ayat ini Tidak disertai dengan rupa Bentuk tunggal gambar Berasa berfirman Allah Di awal ayat 26 Juga berbentuk tunggal Kekasih-kekasih Tuhan Kata Tritunggal Dalam bahasa Inggrisnya adalah Trinity Berasal dari kata latin Trinitas Yang berarti Yang nomor 3 Tiga serangkai Kata benda abstrak tersebut Terbentuk dari kata sifat trinus Yaitu tiga Masing-masing Atau rangkap tiga Sebagaimana kata Unitas Merupakan kata benda abstrak Yang terbentuk dari Unus Yaitu satu Apa yang kita bisa dalami Kata yang sesuai dalam bahasa Yunani Adalah trias Yang berarti Satu set dari tiga Atau Yang nomor tiga Catatan pertama terkait penggunaan kata Yunani ini adalah Dalam teologi Kristen Adalah oleh Teofilus dari Antiochia Pada sekitar tahun 179 Sebelum kita lanjutkan dalam topik ini Kita akan naikkan pujian kita Kekudusanmu Bapak Pengorbananmu Yesus Penghiburanmu Rokudus Membuatku Terpesona Kekudusanmu Bapak Pengorbananmu Yesus Penghiburanmu Roh Kudus Roh Kudus Membuatku Terpesona Tidak ada lagi Kata Tidak ada lagi Harta Tidak ada lagi Gaya Selain memuji Dan menyembahmu Glori 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 Bagimu Yesus Allah yang kudus Selamanya Glori 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 Nyanyi Hosana Bagi Sang Raja Halelu Halelu Yes Kekudusanmu Bapak Pengorbananmu Yesus Dan penghiburanmu Roh Kudus Teri Tunggal yang Esa Untuk dapat memahami Ayat-ayat dari perjanjian lama memerlukan pengetahuan dan pemahaman dan analisa dari bahasa Ibrani Karena akitab perjanjian lama Bahasa aslinya adalah Ibrani Kekasih-kekasih Tuhan Dalam kejadian 1 Ad 1 Waktu Musa menulis Ketab kejadian ini Kata yang digunakan untuk Allah Diterjemahkan Dari bahasa Ibrani Elohim Kata ini adalah Bentuk jama Bentuk tunggalnya adalah El Contohnya El Sadeh Eroi Jadi sejak awal sudah ada kata Elohim yang merupakan kata jama Konsep Tritunggal atau Trinitas Kata Latin yang secara harfiah berarti 3 serangkai dari kata Trinus rangkap 3 Memang Anda mungkin berkata Wah, kalau 1 tambah 1 tambah 1 kan 3 Jangan lupa 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Tutup 1 Allah bukan berapa tapi Allah itu bagaimana Saya kok nggak bisa terima secara akal Memang akalmu terbatas Kalau Allah masuk akalmu dia bukan Allah lagi Pastikan baik-baik bahwa Anda kita mulai belajar dulu terima dengan iman Konsep Tritunggal Allah Tritunggal menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat konsubstansial Bapak Putra yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi ketiga pribadi ini berbeda tetapi merupakan satu substansi esensi atau kodrat dikatakan homo sios saya ulangi homo sios apa yang menarik disini pewahyuan Allah Tritunggal dalam perjanjian lama dijelaskan begini dalam bahasa Inggris hanya ada dua bentuk kata single tunggal dan plural jamak dalam bahasa Ibrani ada tiga macam bentuk kata tunggal dual dan jamak dalam bahasa Ibrani bentuk dual digunakan untuk hal-hal yang berpasangan seperti dua mata dua telinga dan dua tangan kata Elohim dan kata ganti kita adalah bentuk jamak jelas lebih dari dua wow hanya saja pada masa perjanjian lama Allah belum menyingkapkan ketiga pribadi ditunggal bapak putra dan roh kudus kepada bangsa Israel barulah ketika Tuhan Yesus menyatakan dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan sangat jelas disini baptislah mereka dalam nama bapak dalam nama anak dalam nama roh kudus kita mengetahui dengan pasti bahwa Elohim yang jamak itu ternyata terdiri dari tiga pribadi yaitu bapak ala anak Yesus dan ala roh kudus apa yang kita coba bisa gali disini adalah merupakan kesimpulan yang kita bisa pelajari bersama-sama pengajaran doktrin mengenai ala tritunggal merupakan pokok yang penting dalam iman Kristen istilah tritunggal trinitas bukan menjelaskan relasi dari tiga ala tetapi ala yang esah dalam tiga pribadi yaitu tiga oknum ada beberapa orang yang merasa belajar teologi dan berkata begini tetapi kata tritunggal tidak ada di Alkitab benar tapi isi tritunggal ada di Alkitab kata gereja juga tidak ada di Alkitab tapi kita pakai artinya itu hanya membantu kita untuk bisa menangkap secara keterbatasan kita ketika mempelajari topik ini perlu diingat bahwa kata tritunggal dan trinitas tidak digunakan dalam Alkitab tepat sekali istilah ini digunakan untuk menjelaskan keteritunggalan ala yaitu ala terdiri dari tiga pribadi yang berada bersama-sama dalam kekekalan haruslah dimengerti bahwa ini tidak berarti ada tiga ala teritunggal berarti satu ala satu hakikat yang esah terdiri dari tiga pribadi jadi kalau dikatakan oh Alkitab tidak sama dengan sila pertama Pancasila sila ketuhan dan yang maksa tidak karena diulangan 6 ayat 4 jelas Allah kita itu Allah yang esah Allah yang satu hakikat tiga pribadi tapi itu membuat saya bingung ya karena kamu bingung karena menurut akal dan pikiranmu Bapak gereja yang bernama Bapak Agustinus sementara memikirkan kebesaran ala teritunggal ini dalam otaknya yang terbatas dia lagi di pinggir pantai melihat anak kecil membuat sumur-sumuran lubang kecil lalu dia mencoba menyerok air laut dimasukkan ke sumur itu sumur kecil tentunya udah tidak bisa-bisa lalu Pak Agustinus tanya sama anak kecil itu kamu membuat itu untuk apa saya mencoba memasukkan air laut ke dalam sumur saya ini tapi gak bisa dari tadi lalu ada suara berkata kepada dia inilah kalau kita mencoba menggali atau menyerok menggali otak kita yang kecil ini dengan memasukkan air laut yang besar ke dalam lubang kecil itu gak pernah bisa karena otak kita hanya sebesar Bapak Pau hanya bisa mungkin buat Bapak Pau dan makan Bapak Pau contoh saudara kalau manusia menciptakan remote seperti ini atau buku seperti ini tentu buku dan remote ini tidak memahami siapa pembuatnya seperti apa kecuali pembuatnya menjelaskan itulah keberadaan kita hari-hari ini memang ada banyak orang mencoba memakai contoh-contoh tapi gak mudah karena gak ada contoh yang setara karena satu hakikat tiga pribadi ada yang mencontoh misalnya telur saya gak setuju atau matahari panasnya terangnya hangatnya atau H2O ada bentuk es bentuk uap dan bentuk air gak bisa langsung karena itu sangat berbeda tapi itu hanya ilustrasi bukan hakikat yang agak mendekati tapi juga tidak tepat yaitu keluarga satu keluarga tiga pribadi ada pribadi ayah ibu dan anak ini tiga pribadi tapi satu keluarga kalau ada panggilan dari Pak RT atau Pak Lurah dipanggil keluarga A yang datang salah satu cukup si anaknya kah si istinya kah tapi juga gak tepat tetapi minima bisa mengertilah kita bahwa ada tiga pribadi satu keluarga tidak berarti ada tiga ala tritunggal berarti satu ala satu hakikat tiga pribadi kita lanjutkan tidak ada salahnya menggunakan istilah tritunggal atau trinitas walaupun istilah ini tidak ada dan tidak diketumukan di Alkitab lebih lebih gampang mengucapkan tritunggal atau trinitas daripada mengatakan Allah yang esah yang terdiri dari tiga pribadi yang berada bersama dalam kekekalan jadi hanya istilah yang menolong kita kekasih-kekasih Tuhan ada dua hal pasti anda agak pusing atau agak jelas aku agak pusing kalau menangkap dengan pikiranmu sendiri tapi kalau dengan mengurapan roh kudus anda bisa mulai mengerti ternyata Allah kita menyatakan keberadaannya hakikatnya seperti yang kita pelajari hari ini kata trinitas bahasa latin dipergunakan sebagai usaha untuk menjelaskan kepenuhan dari Allah baik dalam hal keesaannya maupun dalam hal keragamannya Bapak gereja tertulianus pada tahun 220 sesudah masih ia adalah yang mula pertama mencetuskan ide gagasan dan dengan tepat mendasarkan doktrin trinitas dari ayat matrius 28 19 dia menjabarkannya dalam satu doktrin yang berbunyi una sustantia tres personae satu sustansi hakikat tiga pribadi pengajaran tersebut kemudian disahkan sebagai dogma gereja pada tahun 325 Masei dalam konsili Indonesia ingat ada yang salah mengerti oh konsili ini yang meresmikan bukan sewaktu itu agama dan pemerintahan itu menjadi satu pemerintahan membantu untuk membuat sebuah persekutuan persatuan Indonesia membuat suatu konstitusi untuk lebih kita menyepakati apa yang tertulis di akitab dan apa yang menarik sepanjang sejarah selalu ada ajaran bidat-bidat yang menyerang kebenaran dan juga keberadaan tritunggal Allah yang esak ini tapi itu jangan mengecilkan hati kita karena itu bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diterima dinikmati dan kita puji dan sembah dia biarlah puji ini menolong kita untuk kita bersekutu menerima memuji dan menyembah dia 5 kapasul jaui Yesus Kristus Ruh Kudus Kusembah keritunggal yang esat Bapak Surgawi Yesus Kristus Ruh Kudus Kusembah keritunggal yang esat Ku mengasihimu Dengan sekenap hati dan sekenap jiwaku Ku mengasihimu Dengan sekenap hati dan akal budiku Biar musik saja Kekasih-kekasih Tuhan Memang gak mudah kalau menurut akal kita 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 saja mengenal diri kita sendiri gak mudah Misalnya Kenapa rambut di kepala Terus tumbuh Sehingga kita perlu memotong rambut Minima sebulan atau sebulan sekali Tapi rambut disini Alis mata kita Enggak tumbuh-tumbuh Kalau tumbuh memanjang Tiap bulan kita potong jadi repot Itu Buat kita Kita gak ngerti Contoh Tiba-tiba anda seharian Belum makan lapar Begitu anda makan nasi sepiring Kenyang Bagaimana itu terjadi Kita gak bisa detailnya mengerti Karena itu perhatikan baik-baik Kebenaran Allah ditunggal Bukan untuk diperdebatkan Ngotot Tidak ada di Alkitab Ada banyak yang tidak ada di Alkitab Kata gereja Gak ada di Alkitab Kata pendeta juga gak ada Perhatikan saya gak bangga-bangga mau jadi pendeta Karena ada beberapa pendeta Kelakumannya tidak kayak pendeta Hari-hari ini pastikan Anda dan saya Bukan Mengakung-akungkan Pendapatmu Pengertianmu paling hebat Saya pun disini masih belajar Kita belajar bersama Dan Lewat lagu yang Tuhan berikan Kepada saya ini Kita akan sama-sama Menaikan pujian dengan Hormat Takut dan kentar akan dia Kepada Bapak Surgawi Kepada Yesus Kristus Kepada Roh Kudus Tritunggal yang lesa Sewaktu Pembaptisan Yesus di sungai Yordan Dimatius 3 ayat 11 mulai Ada suara Bapak di sungai Kepada Waktu Yesus dibaptis Dan Ada Pernyataan Roh Kudus lewat Burung Merpati Ini adalah Kebersamaan Allah Titunggal Yang tidak bisa kita tolak Seperti di Seperti di Matius 28 ayat 19 Bapak Kesat dalam nama Bapak dan anak Lalu Kudus Ini ucapan Yesus Mari kita bersama-sama Memuji menyembah Teritunggal yang kesat Yes Lord Bapak Bapak Sug Gawi Tzu Yesus Kristus Pro Gu Ru Kus Nba Teritunggal yang Esa Ku mengasihimu, dengan sekenap hati dan sekenap jiwaku. Ku mengasihimu, dengan sekenap hati dan akal budiku. Dengan sekenap hati dan akal budiku. Mari kita sembah Bapak Surgawi, kita sembah Yesus Kristus dan roh kudus. Teritunggal yang esah, hormat bagi ala Bapak. Hormat bagi Yesus Kristus, hormat bagi roh kudus. Teritunggal yang esah. Bapak Surgawi kami merendahkan diri. Seperti Yesus mengajarkan kami, kalau berdoa, berdoa lah demikian Bapak kami yang di surga. Tentu oleh pengurah para kudus kami boleh mengerti dan mendalami kebenaran tritunggal yang esah di kejadian 1 ayat 26 pada saat penciptaan. Biarlah kami terus belajar dan merendahkan diri dan kami menerima dengan iman kami. Bahkan kami berdoa supaya kami terus semakin dicerahkan dan kami terus mengikuti jalan Firmanu. Karena pikiran kami serba terbatas, tapi Firmanu tidak pernah gagal. Waktu kami mengikuti Firmanu, maka kami akan berbuah-buah. Kami terus mau menyembah Bapak Surgawi, Yesus Kristus dan roh kudus. Teritunggal yang esah dari saat ini, semen hidup kami dan selama-lamanya. Biarlah kami semua setia, tekun, dan penuh komitmen. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih roh kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Deklarasi Iman Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kupu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung Kesetiaannya, ialah perise dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu rebah di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya Kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkai Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia Dan akan kuperlihatkan Kepadanya keselamatan daripadaku Laku Masbur 91 Dalam lindungan alam Orang yang duduk dalam lindungan Yang maha tinggi dan bermalam Dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubur bertahananku Alaku yang ku percayai Sungguh dialah Yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepanya Dia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut Terhadap kedasatan malam Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu Orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu Di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya Dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang Orang biasa Pasir Sebab Tuhan Ialah tempat Perlindunganmu Segitya Yang maha tinggi Telah kau buat Tempat pantat Tuhanmu Malapetaka tidak akan menimpa kamu Dan itulah tidak akan mendekat kepada kemamu Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya Kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan berantuk kepada batu Singa dan ular pedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!